Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cara berikutnya sebagai acara inti adalah urayan dan penjelasan surat Baik makna maupun gramatikalnya dengan metode al-hasani Pagi ini akan mendampingi Ustadz Rizal adalah Ibu Evie Familia Dengan surat Al-Imran ayat 91 Baik kita siapa dulu Ustadz Rizal Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa maafiratu Semoga Ustadz keluarga dan seluruh Serta al-hasani pagi ini dalam keadaan sehat Amin Assalamualaikum Ibu Evie Kamelia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Prapti Ya udah siap ya Ibu ya Ibu Dokter Baik Baik kami persilahkan Ustadz Rizal Soekran Mbak Prapti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Wa ala asyafil anbiyai wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marah selalu kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpaan rahmat dan kerenia dari Allah yang tak pernah berhenti kepada kita semuanya. Allah berikan kita nimat Islam, satu-satunya agama yang Allah bidai. Allah berikan kita nimat iman. Dengan nimat iman ini, kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Kita diberikan oleh Allah nimat sehat badan, sehingga dengan nimat sehat badan ini, kita mudah melaksanakan kegiatan seri-hari dengan sempurna. Mudah bagi kita untuk beribadah. Dan kita diberikan nimat panjang umur oleh Allah agar kita memperbanyak bekal, kita menuju Allah nanti. Karena semua perbuatan kita akan kita pertanggungan. Dan kita diberikan oleh Allah nimat, mencintai Al-Quran. Yang tidak semua orang Allah berikan. Hanya orang-orang pilihan, dan hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan nimat, mencintai Al-Quran. Bapak-bapak, ibu, ibu, boleh ajak orang-orang siapa saja, ajak al-Quran. Untuk menentera beri Al-Quran. Banyak mereka yang tidak bisa. Dan terhalang dari Al-Quran. Dan Alhamdulillah, kita tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan, mudah kita memahami Al-Quran. Mudah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang terbesarkan kita semuanya. Dan itu yang perlu kita syukurin. Allah berpesan, kalau kamu bersyukur, akan ditambah. Jukur dengan imat Al-Quran ini, Allah akan ditambah kebahagiaan kita. Sehingga nanti pada saat kita memadam Allah, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan Amdan Syakurat. Amba yang pandai bersyukur. Selamat beri salam. Tidak lupa sampaikan kepada diri kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Agung, manusia suci yang Allah kirim untuk kita semuanya, yang membawa kita dari kemisi yang gelap, kita pada kemisi yang terang menerang. Dan tidak tahu membedakan mananya hak dan mananya batir, bisa membedakan mananya benar dan mananya salah. Alhamdulillah. Kita berharap nanti, dia merisak, kita diberikan sempat oleh beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Dan kita berdiri dengan dengan beliau, mengesiki suruhkannya Allah, dan kita tidak berdiri di situ, kita ingin bertetangga dengan beliau di suruhkannya Allah. Amba mudah kita, lagi, mudah kita, andalan kita hanya mencinta Al-Quran. Mudah kita cuma satu, mungkin kita belum paham aturan semuanya, tapi mudah kita adalah mencinta Al-Quran. Allah berjanji, orang-orang akan dikumpul oleh Allah, bersama orang yang disintai. Kemudian kita dikumpul oleh Allah, dengan Nabi Muhammad, karena kita mencintai beliau. Baik Bapak-Ibu, pagi ini, kita membahas surat Al-Imbran, ayat 90. 90 ya? Eh, 91. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Pak Ustaz. Gimana kabar, Pak Dokter ini? Alhamdulillah, baik, Ustaz. Pekan baru bagaimana? Nah, hujan, mesin panas, kenapa? Alhamdulillah, pagi ini cerah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Karena ada Pak Srizar di situ ya. Cerah. Luar biasa. Pekan baru ada banyak juga komunitasnya ya. Ada Bu Jus, ada Pak Srizar, ada Bu Jepi Kamelia. Ada banyak itu saya lihat. Sampai ke Dumai, sampai ke Rumbai. Baik, sudah siap, Bu Dokter ini? Insya Allah, Pak Ustaz. Oh iya, Bu Dokter, kapan masuk Al-Sani ya? Agustus, Ustaz. Tapi saya dengar Bu Dokter ini banyak sekolah kuraannya di Pembaru ya. Ada sekolah apis kuraannya, ada tahsin kuraannya, ada pesantren juga, Bu Dokter ya. Pesantren belum, Ustaz. Tapi yang tapis ada ya. Alhamdulillah, ada. Pemenolah kuraan juga. Jadi betul-betul beliau penciptakan. Ada tahsinnya, ada tapisnya. Luar biasa, Bu Dokter ya. Sudah berapa sekarang tapis Bu Dokter ini? Belum banyak, Ustaz. Mulainya dari kecil-kecilan, Ustaz. Dari golongan umur kecil, TK, SD, kemudian MTS-nya, ibu-ibunya, Ustaz. Luar biasa, Bu Dokter. Itu Bu Dokter di sendirian, atau ada beberapa orang teman yang berkolaborasi? Sendirian? Untuk saat ini mulai di kecil-kecilan sendirian, Ustaz. Alhamdulillah. Teruslah berjuang, Bu Dokter ya. Insya Allah, Ustaz. Semoga Allah. Saya untuk Al-Quran jangan pernah ragu, Bu Dokter berjuang. Pasti Allah membantu kita. Itu yang saya rasakan bersama Al-Quran. Kalau kita bersama Al-Quran jangan pernah ragu. Nah, Al-Quran juga, jalikan kita mula rebafi. Berikan Al-Quran, tiada keraguan. Kalau kita berikan dengan Al-Quran, apapun yang kita ceritakan, yang menurut kita bagus ya, jalankan. Jangan pernah ragu. Berputar ya. Silahkan, Bu Dokter. Ayat berapa, Bu Dokter sekarang? 91. Silahkan, Bu Dokter. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berjumpa di Zoom yang penuh parokah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala. Penghulu segala Nabi, uswatun hasanah bagi kita semua. Manusia paling mulia yang sangat mencintai kita sebagai umatnya. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz, Buya, Rizal, dan Al-Hasani. Pembimbing kami untuk belajar Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pak Ustaz Rizal dengan multi-talenta yang luar biasa, bijaksana dan arif, serta sabar dan penuh optimis mengajari kita semua. Semangat untuk berbagi ilmu. Beliau seorang yang cepat tanggap dalam segala hal. Kalau istilah kaminya, Aluntakile ala takalam. Beliau tidak hanya memberikan teori, tapi juga beliau memberikan contoh teladan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Bagaimana kehidupan rumah tangga beliau dengan Umi Linda dalam membesarkan anak-anak beliau. Alhamdulillah, kita punya guru yang luar biasa. Terima kasih, Pak Ustaz. Kemudian juga, terima kasih kami kepada para pembimbing di Al-Hasani. Antara lain, Dr. Nel Ermawati, spesialis neurologi. Dia penuh semangat, selaten, dan rinci untuk membimbing kami. Tak kenal lelah, bahkan sampai malam hari. Kemudian juga, tak lupa, terima kasih kami kepada para bapak ibu pembimbing di Al-Hasani. Antara lain, Pak Joko, Bu Aini, Bu Wati, Bu Effie Maiselma, dan para pembimbing Al-Quran yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga ini menjadi ladang amal bagi para pembimbing kita semua. Terima kasih juga kepada para teman-teman yang bergabung dalam grup metode Al-Quran Al-Hasani. Kemudian, terisi mewah, terima kasih kami yang tak terhingga kepada Kakanda, Dr. Yusnidar Ja'far, siater yang telah mengajak dan memberikan link, serta membimbing dari awal sampai detik. Mengoreksi dan selalu mengingatkan kami tentang hal-hal yang penting. Terima kasih, Uni Jus. Saya sangat bersyukur bisa bergabung bersama teman-teman di sini. Janji Allah itu pasti benar. Siapa yang punya niat yang lurus hanya untuk Allah, pasti dipertemukan. Mudah-mudahan persadaraan kita ini berlanjut ke surga, insya Allah. Bertemu dengan Allah dan junjungan kita, Nabi Besar Muhammad. Amin. Amin. Dijannahnya nanti. Baiklah Ustaz, para pembimbing dan teman-teman semua, saya akan mencoba menguraikan surat Ali Imran, ayat 91. Satu. A'udhu billahi minash shaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran, ayat 91 ini akan dibagi atas dua kelompok dengan 31 penggalan. Kelompok pertama, penggalan satu sampai penggalan ke-20. Dan kelompok kedua adalah penggalan ke-21 sampai penggalan ke-31. penggalan ke-21. Penggalan ke-21. Inna adalah huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Penggalan ke-21. Allah zina adalah kata penghubung dengan artinya orang-orang yang. penggalan ke-21. Penggalan ke-21. Penggalan ke-21. Penggalan ke-21. Penggalan ke-21. Dengan wawusukun alif. Pelakunya hum. Akar katanya kafaro. Polanya fa'alah. Artinya mereka telah kafir. Terdapat dalam Tamus Mahmud Yunus, halaman 378. Penggalan keempat, Wa adalah huruf bermakna yang artinya Dan. Penggalan kelima, Matu. Matu adalah KKL dengan kiri akhiran Waw Sukun Alif. Pelakunya Um, akar katanya Mata yang berasal dari Mawata sesuai dengan kaedah huruf Tia yang kedua, yaitu huruf Tia dalam akar kata, bila terdapat Waw dan Nia di tengah akar kata, dia akan berubah menjadi alif. Dalam hal ini, Mawata menjadi Mata. Dengan pola Fa'ala, artinya mereka telah mati. Terdapat dalam Tamus Mahmud Yunus, halaman 432. Penggalan keenam adalah Wa, yaitu huruf bermakna yang artinya Dan. Penggalan ketujuh, Hum, adalah kata ganti yang artinya Mereka. Penggalan kedelapan, Kufarun, yaitu kata benda dengan ciri Tanwin di belakangnya. Akar katanya, Kafaro, polanya Fu'alun, yang artinya Kafir. Terdapat dalam Mahmud Yunus, halaman 378. Penggalan kesembilan adalah Fa, merupakan huruf bermakna yang artinya Maka. Penggalan kesebelas, Lan, yaitu huruf bermakna yang artinya Tidak Akan. Penggalan kesebelas, Yuk, Bala. Yuk, Bala ini adalah KKSAD pasif. Dengan ciri KKSAD-nya, Berawalan Yu, dan Harokat Domah mestinya. Tetapi, di sini, Harokat huruf akhirnya adalah Fatah. Ini adalah karena pengaruh Lan di depannya. Ini terdapat dalam buku materi Al-Hasmi, halaman 31. Pelakunya adalah Hua, akar katanya, Qabila, polanya, Fa'ala. Artinya, dia akan diterima. Terdapat dalam Mahmud Yunus, halaman 329. Penggalan ke-12 adalah Min, merupakan huruf Jer, yang artinya Dari. Penggalan ke-13, Ahadihim. Ini merupakan kata benda yang menjemuk. Di mana ada kata benda dan ada kata ganti. Kata bendanya, Ahadih. Kata gantinya, Him. Ahadih ini, akar katanya adalah Wahada. Polanya, Af'alun. Ahadih ini berasal dari Ahadihim. Karena bertemu dengan kata gantihim, Harokat Tanwinnya menjadi hilang satu, menjadi Ahadih. Artinya, seorang. Didapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 494. Kemudian, kata benda. Kata ganti, Ahadihim, artinya mereka. Jadi, Ahadihim, artinya seorang dari mereka. Penggalan selanjutnya adalah penggalan ke-14. Mil-ul-arubih. Merupakan kata benda majemuk, yang terdiri dari dua kata benda yang didahuli. Yang pertama, kata benda pertama adalah Mil-ul. Dan kata benda kedua, Al-arubih. Kata benda majemuk ini ditandai dengan Kasrah. Pada kata benda keduanya. Mil-ul, akar katanya adalah Maliyah. Dengan pola fi'lun, artinya sepenuh. Kita temukan pada Kamus Mahmud Yunus, halaman 427. Kemudian, kata benda kedua adalah Al-arubih. Al-arubih ini, kata huruf, akar katanya adalah Ar-adho. Polanya fa'lun. Artinya bumi, dapat kita temukan pada Kamus Munawir, halaman 18. Jadi, Mil-ul-arubih, artinya sepenuh bumi. Penggalan kelima belas adalah Zahaban. Merupakan kata benda dengan ciri adanya Tanwin di belakang, di akhir kata. Akar katanya, Zahabah. Polanya, fa'lun, artinya emas. Dapat kita temukan pada Kamus Mahmud Yunus, halaman 135. Mil-ul-arubih, Zahaban. Dimana mil-u dengan harokat domah, merupakan subjek dari kata sebelumnya. Yaitu dari kata yukbala, yang pelaku huwa. Kemudian, penggalan ke enam belas adalah Wa. Merupakan huruf bermakna dengan artinya Dan. Penggalan ke tujuh belas adalah Lau. Merupakan huruf bermakna yang artinya Walau. Penggalan ke delapan belas adalah Iftadah. Merupakan KKL yang bercirikan fatah di akhir kata. Pelakunya huwa. Polanya, akar katanya, Fadaya. Polanya, Ifta'alah. Artinya, dia telah menebus. Terdapat dalam Mahmud Yunus, halaman 310. Kemudian penggalan ke sembilan belas. Bi. Huruf bermakna. Artinya dengan. Penggalan ke dua puluh adalah Hi. Merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke satu sampai penggalan ke dua puluh ini dikelompokkan dalam kelompok satu. Dengan arti, sesungguhnya, orang-orang yang mereka telah kafir, dan mereka telah mati, dan mereka kafir. maka sepenuh bumi emas tidak akan diterima dari seorang pung dari mereka. Walaupun dia telah menebus dengannya. Untuk kelompok kedua, penggalan ke dua puluh satu. Ulaika. Merupakan kata tunjuk jauh. Yang artinya, mereka itu. Penggalan ke dua puluh dua, La adalah huruf bermakna. Artinya, bagi. Penggalan ke dua puluh tiga, Hum, adalah kata ganti. Yang artinya mereka. Penggalan ke dua puluh empat, Azabun. Azabun adalah kata benda superlatif yang ditandai dengan adanya Tanwin di akhir kata. Kemudian, superlatif ditandai dengan adanya Alif sesudah akar kata kedua. Polanya, akar katanya, Azuba. Polanya, Fa'alun. Artinya, Azab. Dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus, halaman dua ratus lima puluh sembilan. Penggalan ke dua puluh lima, Alimun. Merupakan kata benda superlatif juga, di mana ditandai dengan Tanwin di akhir kata, dan adanya Yasukun sesudah akar kata kedua. Alimun ini, Alimun ini, akar katanya, Alima. Polanya, Fa'ilun. Artinya, yang pedih. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 47. penggalan selanjutnya, yang ke dua puluh enam, Wa' adalah huruf bermakna, artinya dan. Ke dua puluh tujuh, Ma' adalah huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke dua puluh delapan, La' adalah huruf, artinya bagi. Penggalan ke dua puluh sembilan, Hum, merupakan kata ganti, yang artinya mereka. Penggalan ke tiga puluh, Min, adalah huruf Jer, yang artinya dari. Penggalan terakhir, adalah Nasirina. Nasirina adalah kata benda pelaku aktif sebagai objek jama' Ciri kata bendanya didahului oleh huruf Jer, yaitu Min. Ciri pelaku aktifnya, yaitu Na dengan harakat halif panjang. Kemudian, akar kata keduanya, berharakat kasroh. Ciri sebagai objek jama' yaitu Rina atau Ia Sukun Na. Akar katanya, Nasoro, pola kata kerjanya, Fa dan pola kata bendanya, Fa ilun. Artinya, para penolong. Dapat kita temukan pada Kamus Mahmud Yunus, halaman 454. Untuk kelompok kedua ini, artinya, mereka itu bagi mereka azab yang pedih dan tidak ada bagi mereka dari para penolong. Secara keseluruhan, surat Ali Imran ayat 91 dapat kita gabungkan. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir dan mereka telah mati dan mereka kafir, maka sepenuh bumi emas tidak akan terima dari seorangpun dari mereka, walaupun dia telah menebus dengannya. Mereka itu bagi mereka azab yang pedih dan tidak ada bagi mereka dari para penolong. Alhamdulillah. berapa lama berdokter mempersiapkan ini? Lebih kurang satu bulan. Alhamdulillah. Semangat berdokter. Dia tengah-tengah kesibukan, masih ada waktu untuk akuran berdokter. Contohnya bagi yang lain, yang bilang, oh saya sibuk. Ini berdokter contohnya. Di mana berdokter praktik sekarang? di rumah sakit? Praktiknya di rumah sakit Petalabumi dan rumah sakit Syafira, Ustaz. Oh dua lagi. Dua ya? Dua. Tetap ada waktu untuk kurangnya, berdokter. Harus, Ustaz. Ah, itu ya. Sesibuk apapun kita, harus ada waktu untuk akuran. Karena portofilia waktu kita, untuk akhirat harus ada. kita nanti seperti ini ayatnya menyesal. Baik, berdokter. Tangan bagus sekali memutas. Semoga memicu motivasi bagi teman-teman yang lain. Berhubung sibuk, tetap masih ada waktu. Itu bagaimana kita hanya nanti. Baik, kalau secara gramatikal tadi rasanya enggak berani bisa nambah ya. Nah sudah komplit, misalnya bicara masalah konteknya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir. Tentu dengan kriteria agama ya. Kita katakan kafir apabila tidak percaya kepada Allah dan Rasulullah Amin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir dan mereka mati. dan mereka mati dalam kekafiran mereka ini. Orang kafir lalu mati dalam kekafirannya, maka falai yukbalah. Falan itu mustahil atau tidak akan pernah. Yukbalah minhadim ini. Tidak akan pernah diterima dari seorang pun mereka. Apapun siapapun mereka mau jebatannya orang kaya, mau jebatannya konglomerat, mau dia penguasa hebat dan siapapun, kalau dia meninggal dalam kekafiran, maka falan yukbalah min ahadihim. Satu orang pun tidak akan pernah diterima oleh Allah. Jadi beruntung kita, beruntung sekali kita yang mempercaya Al-Quran, yang mempercaya kepada agama Islam, yang mempercaya kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak melihatnya, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Coba ganti. wala yukbalah min ahadihim mil kul ardi. Sepenuh bumi zahaban emas. Jadi Bapak-Ibu nilai iman kita ini melebihi apa? Melebihi langit. Berarti melebihi bumi menjadi emas. Bapak-Ibu, ada nggak manusia yang kaya sekaya dia punya emas sebanyak bumi? Nggak ada. Berarti kita lebih kaya dari mereka. Nggak ada. Paling dia punya ya punya apartemen tiga, lima, tujuh. Punya kekayaan berapa triliun. Tidak mungkin sepenuh bumi ini jadi emas. Nah, Allah katakan seandainya mereka punya emas sepenuh bumi ini dan mengganti dengan iman nggak diganti. Wala yukbalah min ahadihim mil kul ardi zahaban. Walawi tak ada walewat tak ada walaupun mereka menebus. Andai saja mereka punya bumi ini menjadi emas dan mereka punya sendiri lalu menebus memiliki keimanan. Nggak ada kekayaan ini bahwa kita iman ini iman silam ini betul-betul luar biasa dari Allah. Kemudian mula'ika dan mereka itu lahu bagi mereka azabun alif azab yang sangat pedih. Kalau bicara azab Allah kita nggak bisa bicara. Yang paling ringan adalah diinjak barang. Maka itu mendidih otak kita. Mendidih. Azab Allah itu yang paling ringan saja. Makanya kalau saya bicara azab Allah saya nggak mau terlebih dalam. Yang saya bicara bagaimana cara menghindarnya. Bagaimana cara menghindar dari azab Allah. Kita patut kepada Allah. Apa yang disuruh oleh Allah kita kerjakan. Apa yang larang oleh Allah kita berhenti. jadi kita nggak mau untuk berbuat sesuatu jadi ula'ika lahum bagi mereka itu bagi mereka itu penekan. Itu betul. Bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Wama'a lahum dan bagi mereka tidak ada min nasyidit sama penolong. Tidak ada penolong mereka. Jadi bagaimana? Bapak-bapai, Ibu, kalau kita masalah. Kalau kita ketabrak mobil di jalan raya, nggak ada yang menolong. Tergeletak di tempat jalan raya, nggak ada yang menolong. Kira-kira gimana? Itu yang ingat-ingat saja. Kesakitan, nggak ada yang menolong, nggak ada yang buat rumah sakit, mengerang sendirian. Tetap beratnya. Sekarang di neraka nanti nggak satu orang pun yang menolong. Lagi Alhamdulillah Bapak-Ibu ya kita beri Quran, kita bisa mengantisipasinya, kita jaga akhidat kita, kita jaga akhidat kita, kita wariskan ke anak cucu kita dan sampai ada anak cucu kita yang keluar dari orang Islam. Jaga mereka semua. Tugas kita sekarang. Maka dekatkan mereka kepada Tuhan. Benar laman depan kita nggak tahu apa yang terjadi bagaimana propaganda dari tetangga-tetangga kita terbekelian dengan kita dengan keimanan, dengan ketakuan dan ketahuan. Demikian Bapak-Ibu semuanya. Semoga ada mafanya belajar. Tentu kalau ada yang salah, dari kami sendiri. Kalau tidak benar, itu pasti semata-mata datang dari teman-teman. Dan kepada teman-teman, jadikan akuran sebagai sahabat sejati. Jangan pernah lagi berpisah dengan akuran. Jangan pernah kita tidak membaca tidak membaca akuran dalam satu hari saya. Usahakan tetap satu ayat, satu hari. Sebagai Bapak-Ibu yang bilang harus ada waktu kita. Saya sibuk-sibuk dengan kita, peluangkan waktu kita satu jam atau setengah jam untuk akuran. Kalau kita sibuk, saking sibuknya kita, nggak ada waktu lagi untuk akuran, pastikan kesibukan kita juga nggak ada mafas. Pastikan. Saya bilang, kalau kita sibuk, sehingga tidak ada waktu kita untuk akuran, umur saya hanya satu. Pastikan kesibukan kita nggak ada membuat sama sekali. Di mata Allah. Berarti kita dalam keadaan insidrat. Tapi sibuk kita masih ada waktu berperan, pastikan kesibukan kita membuat berkah. Demikian lebih tukar mohon maaf dan saya kembalikan para Bu Prafti sebagai MC. Silahkan Bu Prafti. Baik. Selamat dulu untuk Ibu Dr. Evi. Bapak-biasa ya. Alhamdulillah. 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 Ya Ustaz, mungkin untuk acara berikutnya. Oke. Terima kasih.